Polres Pulau Buru kembali lakukan operasi penertiban di tambang emas ilegal Gunung Botak, Kecamatan Wai Lata dan Kecamatan Kai Yeli, Kabupaten Buru. Pada operasi pembersihan kali ini, sebanyak 1.200 petambang diusir oleh aparat gabungan yang melakukan penertiban di tambang emas ilegal. Aparat gabungan yang terdiri dari TNI Polri ini juga mengusnahkan seluruh tenda tempat tinggal maupun tenda warung dengan cara dibakar. Selain tenda, 100 lubang galian dan 20 bak rendam juga ikut dibongkar. Setelah melakukan penertiban, petugas juga melakukan sosialisasi bagi masyarakat di kawasan tersebut, agar tidak lagi kembali melakukan aktivitas penambang ilegal. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku Kompas TV, Ambon, Maluku Kompas TV, Ambon, Maluku Kompas TV, Ambon, Maluku Kompas TV, Ambon Kompas TV, Ambon Kompas TV, Ambon Kompas TV, Ambon Kompas TV, Ambon